Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini 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 Hal tersebut terlihat dari postingan Hamish dengan foto mulut suami dari Raisa yang penuh dengan makanan Hal ini tentunya membuat wajah Hamish jadi nampak lucu Pada foto tersebut, Hamish menuliskan karsen, Venice is special Sementara Raisa yang lurut di depan sang suami terlihat menutup hidungnya dan melirik Hamish Daud dengan tatapan yang menyebalkan Foto tersebut pun lantas menuai reaksi dari para warganet Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Hal itu sejalan dengan adik Angel Karamoy itu yang hampir tak pernah membalas serangan haters melalui media sosial Diam menjadi sikap terbaik yang dipilih Kezia Karamoy dalam menanggapi komentar pedas warganet Keputusan itu ditunjukkan melalui sebuah foto yang diunggah sang artis di Instagram pribadinya Dengan mengutip pernyataan pendeta, adik dari Angel Karamoy ini seakan menyindir hatersnya dengan menuliskan kata-kata sebagai berikut Jangan remehkan orang yang diam dan jangan terlalu percaya dengan yang pandai berbicara Setelah postingan itu disebarluaskan melalui Instagram milik Kezia Foto tersebut sudah disukai oleh lebih dari seribu pengguna Instagram Beberapa warganet pun mengaku setuju dengan pernyataan yang diunggah wanita berambut panjang ini Ringo, Agus, Rahman, dan Sabay Morce kini semakin kompak sebagai orang tua Pasalnya belakangan ini keduanya mengajak putra mereka, Bjorka, untuk menaiki angkutan umum atau angkot di kampung halaman Ringo, tepatnya kota Bandung Pemain film yang terkenal humoris ini pun mendokumentasikan kegiatan mereka dalam sebuah video berjudul Pesan Bjorka Naik Angkot Dalam video itu terlihat, Ringo pun menyatakan bahwa kegiatannya bersama keluarga dilakukan dalam rangka memenuhi janjinya di Instagram beberapa waktu lalu Untuk mengajak Bjorka berkeliling Bandung dengan angkot, begitu anaknya lahir Ini ke, ke mana kan? Si Royo? Ampun merah? Oh siap, benar ini Ini? Siap Sepi kan? Oh siap Wow Akhirnya sepi, kosong Yeay Ini adalah pengalaman Bjorka kamu pakai angkot pertama Wow Kamu menikmati ya? Menikmati ya? Kamu bikinnya kayak cucu tren ya nak? Mungkin ya Girl now it's just you and me and you don't care about where I've been Video itu pun mendapat komentar positif dari para warganet Tidak hanya Ringo, Sabai pun sempat memberikan pengumuman video ini melalui akun Instagram at Sabai Dieter Di situ ia menuliskan, ada pesan untuk Bjorka yang baru Ngajakin Bjorka naik angkot di Bandung Kalau dulu mama jadi kuliah di Bandung, kamu ngomongnya Sundaan kali ya nak Dari semua news highlight, mau komentar yang mana? Kan kamu pandai berbicara nih? Jadi mungkin kamu mau membicarakan salah satu topik Aku mau nanya sama Kezia Karamo ya, dengan membuat kalimat-kalimat bijak yang isinya adalah jangan percaya sama orang yang pandai berbicara Kayaknya Kezia Karamo ini ngomongin kita berdua deh nak Enggak, aku cuma pandai aja kok, kamu pandai berbicara Kamu gak begini pada berbicara ya, ini ngomongin siapa sih Kezia Karamo ini kasih tau dong sama kita Tapi intinya kan mendapatkan love banyak banget ya, kayaknya mungkin banyak orang yang merasa ya Memang hanya kita doang yang tau apa yang terjadi, jangan selalu percaya apa yang akan diposting Betul, bijak Sama satu pertanyaan untuk Raisa, pertanyaannya kenapa kamu gak suka kalau Hamish Daud banyak makan? Ya mungkin dia makannya tertentu kali ya misalnya, tapi kalau PT Amma Jengko gak ada di Italia Oh gak ada ya Saya gak tau, mungkin kenapa kira-kira Atau mungkin karena Raisa gak bisa masak, kita juga gak tau kira-kira ya Baik kita tinggalkan beberapa selebriti tanah air Berikutnya ada seorang selebriti yang cantik dan dia adalah seorang pemain sinetron ya Ya sini Ken Anjani, kabarnya ini lagi penat banget dengan jadwal syutingnya Dan dia butuh rilis, dia pengen liburan, liburan kemana ya kira-kira ya Kita mau cari tau kemana, sini Ken Anjani liburannya Ini dia untuk kanan